Keeper Timnas U23 Indonesia, Ernando Ari, angkat bicara soal peluang abroad. Ernando Ari pun nampak malu-malu saat disinggung apakah sudah ada tawaran yang masuk dari tim-tim luar negeri. Kini Ernando Ari tercatat berseragam Persebaya Surabaya. Dilansir dari Transfermark, kontrak pemain berusia 22 tahun tersebut di Persebaya Surabaya berlangsung hingga Januari 2025. Gak tahu? Belum tahu. Soal tawaran dari klub luar negeri? Ucap Ernando saat ditemui di Hotel Firemont, Senayan, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Ernando kecewa usai gagal mengantarkan Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Pada playoff Olimpiade 2024, Timnas U23 Indonesia takluk 1-0 dari gini. Gol penentu sematawayang gini dicetak oleh Ilaik Smoriba lewat titik putih. Pertama, bangga, terus juga kesel, capek iya, kata pemain berusia 22 tahun tersebut. Karena itu satu langkah lagi kita mau ambil sejarah buat Timnas Indonesia. Mungkin lebih kenyesel ya, karena sudah lama sekali di sana dan kita tidak dapat apa-apa pulangnya, tutur Ernando menurut Ernando, wasit asal Perancis. Leteksiar Francois, yang memimpin laga kontra gini menjadi dalang kekalahan Timnas U23 Indonesia. Lantaran, terdapat sejumlah keputusan Leteksiar Francois yang dinilai merugikan Timnas U23 Indonesia. Di antaranya dua hukuman penalti yang tidak sepantasnya diterima Timnas U23 Indonesia. Ya pertandingan kemarin si gini itu menyesal karena parah sekali dari wasit sampai juga semua permainan jadi kacau, ujar Ernando. Karena kita ya, mungkin itu intrik di game. Jadi kita nyeselnya karena kita enggak bisa masuk Olimpiade, sambung pemain kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu. Timnas U23 Indonesia harus yang menjalani duel melawan gini usai mengakhiri posisi sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 Qatar. Pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia takluk 2-1 dari Irak. Hernando Ari menambahkan, Shin Taeyong sangat mengapresiasi perjuangan Ifar Jenner DKK meski gagal mengamankan sisa satu tiket ke Olimpiade 2024. Pesan Coach Shin, dia sangat bangga karena kita sudah bekerja keras sampai di Paris itu, kata Hernando. Dan juga mungkin kita disuruh untuk jaga kondisi karena mungkin ada pertandingan-pertandingan yang akan datang lagi. Dan juga intinya tidak boleh terlena karena pencapaian ini mungkin sudah yang terbaik buat kita, tapi kita masih bisa lebih jauh lagi. Tutupnya.